Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Materi kita kali ini diberi judul Cinta Habib Cinta Habib Dua kata yang berbeda digabung Menjadi satu arti Bisa juga dua arti ya Dua kata digabung menjadi dua makna Bisa cinta milik Habib Bisa juga cinta kepada Habib Namun disini kita bahas Kata per katanya saja dulu Supaya nanti ketika dikomentari Dengan ayat-ayat Dengan hadis Itu bisa Kita ketahui Maksudnya apa sih judul ini Maknanya apa Maksudnya apa Sekarang pertama kita lihat Kata Cinta Ini merupakan kata Sudah Kata berbahasa Indonesia Maka kita harus Mencari artinya Dalam kamus Bahasa Indonesia KBBI Kalau gak salah artinya itu Bisa yang disukai Atau yang disenangi Dan sebagainya Nah kata cinta ini Sangat representatif Untuk kata Dalam bahasa Al-Quran Yaitu Hub Hub Atau hubun Tertulis hubun Atau huban Kalau di Al-Quran itu huban Dibaca hub Nah hub Ini juga Sebenarnya sudah diserap Oleh bahasa Bahasa Indonesia Menjadi Hobi Ya Hobi Hobi kamu itu apa Hobi Itu sebenarnya dari Atau serapan dari Kata Hubun Hubun menjadi hobi Artinya cinta Gitu Atau kecintaan Sekaligus juga Kata cinta ini Menjadi Pembahasan Pembahasan terkait Masalah Ruang lingkup iman Kenapa Dimasukkan ke dalam Ruang lingkup iman Karena Kalau di surat Al-Baqarah 165 ini Ada kalimat Waladzina amanu Asadduhuban lillah Aladzina amanu Itu kan orang yang beriman Orang-orang yang Berakdun bilqolbi Wa iqrorun dirisan Wa amalun bil arkan Bimaun zila ilaika Berpandangan Dan bersikap hidup Dengan apa yang diturunkan Kepadamu Muhammad Nabi Muhammad S.A.W Atau Rasul Jadi Kalau lihat digandeng disini Asadduhuban Lebih sangat Atau lebih hebat Lebih hebat Diukur dari Cinta Pada Atau kepada Ajaran Allah S.W Jadi itulah Orang-orang yang beriman Jadi selain Akdun bilqolbi Wa iqrorun dirisan Wa amalun bil arkan Itu Ada juga Asadduhuban lillah Ruang lingkupnya itu Itu Jadi ruang lingkupnya Bukan sekedar Berpandangan Dan bersikap hidup Tetapi harus ada Cinta Cinta yang lebih hebat Diukur dari Lebih hebat Diukur dari Cinta Kepada Ajaran Allah Itu ya sekilas Arti kata cinta Jadi cinta ini Hub atau Hub ini Ada di dalam Surat Al-Baqarah Ayat ke 165 Ini ya Ayatnya Audzubillahimina Shaltonirojim Wa minan nasi Mayat Takhidu Mindu Nilahi Anda Dan Wa Nya itu Bisa ya itu Dan Ini kata Hubung Kata Ya kata hubung Bisa ya itu Dan Sebaliknya Tergantung Konteksnya Nah Kalau kita lihat Di ayat sebelumnya itu Ini menjadi Adapun Ya Adapun Sebagian dari Manusia Ya Man Yat Takhidu Man ini Kalau kita lihat Man itu ada Tiga fungsi ya Dalam Al-Quran Man berfungsi Man tanya Ada Man syartin Atau man syarat Ada juga Man penyambung Man penyambung Kalau bertanya Ya Dia Menunjukkan Atau Menunjukkan Bertanya Gitu Kalau man penyambung Dia menyambung Kalimat sebelumnya Kepada kalimat sesudahnya Gitu Satu lagi Man Sartin Biasanya kalau man syartin itu Pada umumnya Setelah man itu ada Kata kerja Sedang Yang disukunkan akhirnya Gitu Setelahnya itu Ada Jawab syarat juga Dalam kalimat itu Nah Dilihat disini Konteksnya itu Tidak ada Kalimat syarat Kalimat jawab syarat Juga tidak menunjukkan Seperti itu Juga tidak Bentuknya bertanya Maka ini menjadi Man penyambung Nah Man penyambung ini Dalam penerjemahan ini Harus Diantara manusia Atau dari Sebagian manusia itu Ada yang Jadi menjadi Ada yang Ada yang Yatahidu Yatahidu itu dari Itahodha Ya Itahodha Yatahidu Itihodhan Ini kata kerja Berobjek dua Membikin titik-titik Ini objek satu Menjadi Titik-titik Objek duanya Jadi Man yatahidu Objek satunya adalah Mindunilah Objek keduanya Adalah Andadan Gitu Jadi Sebagian manusia Ada yang Membikin Selain ajaran Allah Menjadi Andadan Pesaing-pesaing Atau para pesaing Andadan ini Dari Nidun Nidun Jamaknya Andadun Artinya Sama dengan Yang menyamai Ini kalau dilihat Dari surat Ibrahim 30 Ayat ke 30 ini Maknanya adalah Pesaing Nidun Pesaing Andadun Pesaing-pesaing Atau para pesaing Banyak dia Jamak Untuk jamaknya Jadi Diantara manusia Atau sebagian dari manusia Ada yang Membikin Selain ajaran Allah Menerusnya Rasulnya Menjadi Para pesaing-pesaing Para pesaing Yuhibunahum Yuhibunahum Kahubillah Yuhibunah Dari Ahabba Yuhibu Ihbaban Ini ya Ahabba Ahabba yuhibu Ini Artinya sama dengan Tidakur pokoknya Ahabba Yahibu Huban Artinya mencintai Ahabba Yuhibu Ihbaban Mencintai Nah Nanti ditasrip kan Yuhibu Yuhibbani Yuhibuna Tuhibu Tuhibbani Yuhibuna Berarti dia Subjeknya Hum Humnya itu ya Ke Sebagian manusia tadi Yang Membikin Selain Ajaran Allah ini Menjadi Pesaing-pesaing Atau tandingan-tandingan Pesaing-pesaing Jadi Subjeknya Humnya ke situ Nah ini ada Hum lagi Sebagai objeknya Jadi Mereka Mencintai mereka Tapi mereka Pihak yang berbeda Subjek yang Membikin Menjadi tadi Mencintai Hum Andadan Jadi Hum yang Objeknya ini adalah Keandadan Mereka Mencintai Orang-orang itu Bisa diserjemahkan Begitu Humnya itu Keandadan Karena Andadan ini Orang-orang yang Atau pihak yang Dikusertakan Dikusertakan Diangkat Menjadi Pemimpin Sementara Posisinya itu Fungsinya Menyamai Kebijakan Allah Jadi Menjadi Kebijakan-kebijakannya itu Menjadi Saingan Atau menjadi Pas saing Pesaing Dari Ajaran Allah Dari kebijakan-kebijakan Allah Banyak ayat-ayat yang menunjukkan Seperti itu Seperti yang Sudah dibahas Pada Kesempatan yang lain Misalnya Sama kan Disana Menggunakan kata Syuroka Tetapi Posisinya Setara dia Syuroka Dengan Andadan itu Sama Gitu Jadi Pesaing-pesaing Gitu Nah Mereka Mencintai Orang-orang itu Kak Seperti Atau seperti Halnya Atau Kayak-kayaknya Gitu Berarti Bukan Yang sebenarnya Gitu Mencintainya itu Kayak-kayak Cinta Kepada Allah Gitu Cinta Allah Ya Cinta ajaran Allah Karena Allah itu Fungsinya Al-Rahman Al-Mal-Quran Jadi Fungsi Allah itu Salah satu fungsinya adalah Mengajarkan Al-Quran Atau mengajarkan ilmu Yaitu Al-Quran Nah mereka Mencintai Mereka Mereka Mencintai Orang-orang itu Seperti Mencintai Allah Kalimat selanjutnya Mereka yang Beriman Berpandangan Dan bersikap hidup Berakdun Bila kalbi Berikrorun Bila salam Beramal Bila arkan Bimaun Zila Ilaika Ya Itu Asyad Duhuban Lebih hebat Ini kalimat Tamiz Patahnya itu Karena Dia Mumayas Ya Jadi Lebih Sangat Atau Lebih hebat Diukur Dari Cinta Kepada Ajaran Allah Menurus Rasulnya Jadi mereka Yang berpandangan Bercikat hidup Dengan ajaran Allah Menurus Rasulnya Lebih Hebat Diukur Cinta Kepada Ajaran Allah Menurus Rasulnya Jadi Singkatnya Ini Cinta Mereka Kepada Kesayang Allah Tadi Itu Sama Saja Halnya Dengan Orang Orang Beriman Yang Lebih Sangat Cintanya Kepada Allah Intinya Seperti Itu Orang Beriman Lebih Sangat Lebih Hebat Cintanya Diukur Cintanya Kepada Allah Mereka Itu Cinta Kepada Pesaing Pesaing Itu Makanya Disini Tak Kayak Kayaknya Itu Cinta Kepada Allah Padahal Tidak Padahal Bukan Mencintai Allah Tapi Mencintai Andadun Tadi Pesaing Pesaing Gitu Ya Maksudnya Pemahamannya Itu Kemudian kalimat Selanjutnya Walau Yarolladina Balamu Walau Seandainya Atau Kalaulah Saja Atau Seandainya Yarok Yarok Ini dari Ro'a Yarok Ro'a Yarok Ru'yatan Ro'a Yarok Ru'yatan Mana Ini Belum ditulis Ro'a Yarok Ru'yatan Artinya Melihat Kalau Aro Yuri Iro'an Ini Ini ada Tambahan Satunya Ada Kalau Ro'a Yarok Ru'yatan Itu melihat Aro Yuri Iro'an Memperlihatkan Disini Yaro Kata kerja Sedang Bersubjek Hua Ini kalimat Kata kerja Bersubjek Non-KPN Jadi Subjeknya Aladinah Dolamu Orang-orang Yang Bertanggapan Zolim Atau Zulumat Menurut Nasaitin Jadi Subjek Melihat Orang-orang Yang Atau Mereka Yang Bertanggapan Julumat Musnah Sayatin Melihat Tentu Melihatnya Seharusnya Dengan Pandangan Secara Ilmiah Melihatnya Secara Ilmiah Dengan Ilmu Maksudnya Jangan Melihat Dengan Kasat Mata Karena Kembali Lagi Allah Itu Mengajarkan Ilmu Kita Manusia Menanggapi Ilmu Menjadi Berpandangan Menurut Ilmu Itu Gitu Ilmu Pun Ada Yang Diputar Balik Juga Menjadi Batil Jadi Ada Orang-orang Yang Berpandangan Menurut Ilmu Yang Batil Gitu Tetap Secara Ilmu Melihatnya Jadi Orang-orang Atau Mereka Yang Bertanggapan Jumat Musnah Sayatin Melihat Secara Ilmiah Ketika Yaraunal Azab Mereka Melihat Azab Annal Kuwata Lilahi Jami'aan Bahwa Sesungguhnya Kekuatan Hidup Itu Adalah Menurut Ajaran Allah Secara Keseluruhan Semuanya Gitu Sebaliknya Annal Allah Shadidul Azab Sesungguhnya Allah Dengan Kepastian Adalah Shadidul Azab Shadidun Itu Yang Hebat Atau Sangat Hebat Yang Sangat Hebat Asyadu Itu Yang Lebih Hebat Atau Lebih Hebat Terus Shadidun Yang Sangat Maha Paling Hebat Jadi Pelaku Musyabah Mubalaguh Disini Allah Adalah Yang Sangat Hebat Azabnya Ya Jadi Yang Dilihat Oleh Aladzina Zalamu Itu Adalah Annal Kuwata Lillahi Jami'aan Wa Annal Shadidul Azab Gitu Itu Yang Dilihat Kekuatan Hidup Itu Adalah Menurut Ajaran Allah Secara Keseluruhan Sebaliknya Allah Itu Dengan Kepastian Ya Kepastian Ajarannya Menurut Rasul Nya Adalah Yang Sangat Hebat Azab Itulah Ketika Mereka Mereka Azab Gitu Jadi Ada Dua Itu Maksudnya Ini Kalimat Dikotomi Ini Positif Ini Negatif Fungsi Allah Ada Dua Kekuatan Hidup Menurut Ajaran Allah Yang Diturunkan Kepada Rasul Secara Keseluruhan Ada Lagi Yang Sehebat Hebat Azab Seperti Seperti Ima Ima Sakiron Wa Ima Kapur Kedua Disitu Ya Itu yang Dilihat Gitu Ini Ya Rok Kalau Saja Mereka Melihat Berarti Tidak Melihat Kan Kalau Seandainya Seandainya Mereka Melihat Berarti Mereka Tidak Melihat Nanti Di Kalimat Selanjutnya Baru Dia Melihat Ketika Orang-orang Yang Diikuti Berlepas Diri Tabar Ro'a Tabar Ro'a Ya Tabar Ruan Berlepas Diri Ut Tubi'a Itu Dari Ittaba'a Ya Tabi'a Ittiba'an Mengikuti Dipasibkan Menjadi Utubi'a Yuttaba'u Diikuti Jadi Ketika Ittabar Ro'a Ladinat Tubi'u Ketika Orang-orang Yang Diikuti Berlepas Diri Dari Minal Ladinat Taba'u Orang-orang Yang Mengikuti Waru Awul Azab Mereka Melihat Azab Disini Waru Melihat Watakot To'at Takot To'at Ini Bersabjek Hiya Hiya Itu Al-Asbabu Dari Sababun 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 Itu Hubungan Atau Tali Jamaknya Asbabun Saya dengar kan Asbabun Nuzul Itu Sebab Atau Hubungan Atau Tali Takot To'at Ini Dari Takot To'at Ya Takot To'at Takot To'an Terputus Wa Takot To'at Bihimul Asbab Hubungan Segala Hubungan Karena Dia Banyak Jamak Jadi Segala Hubungan Terputus Pada Mereka Pada Mereka Ini Keduanya Ini Tadi Antara Al-Dina Al-Dina Tudi'u Dan Al-Dina Taba'u Yang Diikuti Dan Yang Mengikuti Terputus Terputusnya Kapan Ketika Melihat Azab Gitu Di ayat lain Juga Banyak Jadi Eksistensi Fit dunia Hasanah Itu Berlaku Azab Bagi Yang Kufur Gitu Ada Ada Ayatnya Itu Wala Tah Sabar Nallaha Zofilan Amma Ya Amal Zolimun Innama Yuakhiruhum Liyaumin Tas Khosu Fihil Abesor Jadi Ada Periode Dimana Mata Mereka Itu Pandangan Mereka Itu Terbalak Terbalak Itu Melihat Eksistensi Dunia Sana Melihat Anal Kuwata Lilahi Jami'an Jadi Yang Kufur Melihat Kekuatan Hidup Itu Menurut Allah Secara Keseluruhan Berlakulah Azab Di situ Gitu Di saat Itu Pula Berarti Sudah Berlaku Azab Itulah Melihatnya Di situ Jadi Yang Dilihat Itu Ini Jadi Ketika Melihat Kuwata Lilahi Jami'an Mereka Melihat Azab Gitu Kulja'al Hakku Wazahakal Batil Inal Batila Karena Zahu Kon Itu Berbarengan Gitu Berbarengan Hadirnya Yang Hak Runtuh Yang Batil Gitu Jadi Mata Terbelalak Ketika Melihat Eksistensi Vidunia Sana Mata Mata Terbelalak Ketika Itulah Berlaku Azab Itu Surat Al-Baqarah 166 Jadi Terputus Hubungan Ketika Melihat Itu Ketika Melihat Warawul Azab Kemudian Surat Ayat Ke 167 Ini Penyesalan Orang-orang Yang Mengikuti Menyatakan Lau'an Nalana Kerotan Lau'an Nalana Kerotan Kalau Lah Saja Ada Kerotun Kerotan Itu dari Kerotun Artinya Dauroh Dauroh Artinya Putaran Atau Ulang Kembali Ulang Kembali Kalau Lah Saja Ada Ulang Kembali Pada Kami Fana Tabar Ro'a Minhum Maka Kami Tabar Ro'a Ya Tabar Ro'u Subjeknya Nahnu Tabar Ro'a Ya Tabar Ro'u Ya Tabar Ro'ani Ya Tabar Ro'una Nanti Subjeknya Nahnu Kami Tabar Ro'a Itu Berlepas Diri Maka Kami Berlepas Diri Dari Mereka Mereka Maksudnya Mereka Yang Mereka Ikuti Mereka Yang Diikuti Jadi kalimat Sebelumnya Minhum Kama Tabar Ro'u Minna Sebagaimana Atau Seperti Hanya Tabar Ro'u Tabar Ro'u Itu Hum Ya Subjeknya Tabar Ro'a Tabar Ro'u Hum Mereka Berlepas Diri Dari Minna Dari Kami Jadi Orang-orang Yang Mengikuti Menyatakan Sebenarnya Penyesalan Konteksnya Disini Karena Nanti Di kalimat Ini Ada Yurihum Yurihim Allah Memperlihatkan Itu Sebagai Hasaratun Hasaratun Itu Penyesalan Jadi Kolaknya Disini Menyatakan Penyesalan Orang-orang Yang Mengikuti Menyatakan Penyesalan Isi Penyesalannya Itu Sebagai Objeknya Seandainya Ada Ulang Kembali Ulang Kembali Pada Kami Maka Kami Akan Berlepas Diri Dari Mereka Seperti Hanya Mereka Berlepas Diri Dari Kami Kazalika Yurihim Allahu A'malahum Hasaratun Aleyhim Seperti Itulah Allah Subjeknya Allah Disini Memperlihatkan Ini tadi ya Aro Yuri Iroan Memperlihatkan Seperti Itulah Yurihim Allahu Allah Memperlihatkan Mereka A'malahum Dari Amalun Jamaknya Amalun Laku Perbuatan Mereka Hasarotin Hasarotin Ini Dari Hasrotun Jamaknya Hasarotun Penyesalan Menjadi penyesalan Atas Mereka Atas Mereka Wamahum Bihorijina Minanar Yaitu Atau Dan Tidaklah Atau Yaitu Mereka Tidak bisa Menjadi Yang keluar Dari Kehidupan Nar Atau Tidaklah Mereka Yang bisa Keluar Dari Kehidupan Nar Berarti Itu Penyesalan Penyesalan Tidak bisa Mereka Sudah terjebak Dalam Hidupan Nar Tidak bisa Keluar Lagi Kapan Ketika Yang Diikuti Berlepas Diri Dari Yang Mengikuti Kenapa Mereka Berlepas Diri Dari Yang Mengikuti Karena Melihat Azab Kenapa Melihat Azab Karena Melihat Amal Kuwata Lilahi Jamiaan Karena Sudah Tiba Periode Liyawmi Yubasun Liyawmi Tas Khosu Fihla Besor Dan sebagainya Di Apa Ayat-ayat yang sudah pernah dibahas juga banyak Ya Wayaumana Ba'asu Min kuldi umatin Syahidan Gitu Eksistensi Intinya itu Singkatnya Eksistensi Bit dunia Hasanah Itu Jadi Poin yang kita ambil dari Surat Al-Baqarah 165 166 167 Ada Sebagian orang yang Mengangkat Pihak lain Menjadi pemimpin Nah Pemimpinnya itu Fungsinya Atau Kedudukan dan fungsinya Seperti Atau Menyamai Allah Jadi membuat Kebijakan Membuat Kebijakan Seperti Hanya Allah Membuat Kebijakan Allah Membuat Kebijakan Mereka Juga ikutmu Membuat Kebijakan Nah Mereka itu Diangkat oleh Sebagian orang ini Ketika melihat Azab Mereka Pergi Berarti kan Itu orang-orang Yang dicintai Disini kan Kelihatan Kahubillah Seperti Mencintai Allah Mereka yang Mengangkat pun Cinta Kepada Allah Cuman Cintanya Cinta Kayak-kayaknya Cinta Padahal mereka Cintanya kepada Hum tadi Anda Pesaing-pesaing Allah Sedangkan Orang-orang Beriman itu Lebih hebat Diukur cintanya Kepada Ajaran Allah Ini masalah Cinta Nah Sekarang Masalah Atau Kata Habib Ini Kata Habib Ini Terdapat Dalam Hadis Mudah-mudahan Saya tidak Kelewat Menjelasinya Ada Hadis Nah Hadis Ini juga Ada Yang Menganggap Ini bukan Hadis Menganggap Bukan Hadis Bukan Hadis Tetapi Atau Hadis Palsu Nah Disini Kita Tidak Mau Terlibat Tidak Mau Terlibat Dalam Perdebatan Ini Hadis Atau Bukan Hadis Silahkan Silahkan Saja Bagi Yang Meyakini Ini Hadis Silahkan Yang Tidak Pun Silahkan Kita Tidak Terlibat Kita Hanya Ingin Mengomentari Ini Isinya Mengomentari Isinya Dengan Wawasan Ayat-ayat Ini Termasuk Hadis Nanti Ada Hadis Nanti Nah Ini Bunyi Hadis Ini Yang Dianggap Orang Bukan Hadis Habib 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 Dari Ahab Yahib 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 Bahban Tadi Mencintai Ini Bentuk Perintahnya Cintailah Habib 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 Sebagai Objek Objek Yang Disintai Sasaran Perintahnya Anta Disini Habib Cintailah Oleh Anda Habib Habib Anda Habib 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 Jamaknya Ahib Ba Artinya Kekasih Kekasih Jadi Cintailah Oleh Anda Kekasih Anda Kekasihmu Hau Nama Hau Nama Ini Satu Buntal Sini Hau Nama Itu Artinya Sedang 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 Saja Nah Ini Hau Nama Sedang Sedang Saja Tidak Terlalu Asadu Tidak Benci Tapi Cintanya Sedang Sedang Saja Jangan Berlebihan Maksudnya Hau Nama Asa Asa Boleh Jadi Asa Ayakuna Bagi Doka Yau Mama Boleh Jadi Dia Dia itu Menjadi Atau Dia itu Adalah Yang Dibenci Oleh Anda Bagidun Bagidun Itu Yang Dibenci Yang Dibenci Kata Kerja Tiga Orang Pokok Taman Satunya Membenci Pelakunya Itu Bagidun Yang Yang Dibenci Jadi Kalau Bagidun Yang Dibenci Oleh Anda Boleh Jadi Dia Dia Tadi Kekasih Tadi Kekasih Yang Anda Cintai Tadi Itu Menjadi Atau Adalah Yang Dibenci Oleh Anda Yau Mama Yau Mama Itu Suatu Saat Boleh Jadi Dia Itu Menjadi Yang Dibenci Oleh Anda Suatu Saat Nanti Suatu Saat Yau Mama Itu Yau Mung Al-Waktu Mutlakon Waktu Secara Jirat Rikat Tapi Kalau Yau Mama Itu Artinya Suatu Saat Suatu Saat Kalimat Selanjutnya Abgid Sebaliknya Bencilah Jadi Abgodol Yubgidu Ibgodon Perintahnya Nanti Abgid Bencilah Oleh Anda Bagidota Bagidoka Yang Dibenci Oleh Anda Jadi Perintahnya Perintah Bencilah Oleh Anda Orang Yang Dibenci Oleh Anda Gitu Ya Haunama Sama 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 Saja Asa Boleh Jadi Ayakuna Dia Si Yang Bagidoka Tadi Yang Dibenci Oleh Anda Tadi Itu Adalah Habibaka Kekasih Anda Yau Mama Suatu Saat Gitu Jadi Berimbang Jadi Tidak Cinta Berlebihan Tidak Tidak Benci Berlebihan Gitu Kalau Yang Lebih Hebat Harus Cinta Kepada Allah Nah Ini Juga Ada Korelasinya Kalau Ditimbang Dengan Ayat Surat Al-Tawbah Al-Tawbah Ayat Ke 24 Jadi Rumah dan sebagainya itu Kalau itu semua Lebih kalian cintai Daripada ajaran Allah Menurus narasu dan jihad Fisabilillah Tunggu Itu ancaman Allah Tunggu sampai Allah itu Mendatangkan keputusan Eksekusi Setelahkan pada malaikat Eksekusi Artinya Itu bukan berarti Tidak boleh mencintai Tapi jangan lebih Ahabba ilaikum Jangan lebih cintanya Melebihi cinta kepada Allah Rasul dan jihad Disini tidak menyalahi Kalau dilihat dari ayat tadi Ini juga wawasan ayat ini Juga Tidak membatalkan Ini tidak bertentangan Ini kan sedang-sedang saja Berarti kan boleh mencintai Tetapi jangan berlebihan Gitu maksudnya Benci juga boleh Cuma jangan berlebihan Nah buktinya juga ada Umar bin Hatab dulu sebelum masuk Islam kan dia membenci Dibenci sama nabi Khalid bin Walid juga waktu perang Uhud juga seperti itu Pernah agak berseberangan dengan Rasulullah Tapi pada akhirnya menjadi habib Menjadi kekasih Rasulullah Maksudnya Dulu pembenci menjadi kekasih Sebaiknya juga begitu Dulu jadi kekasih Malah pembenci Ada yang seperti itu Artinya Tidak ada masalah Benci boleh Cinta juga boleh Atau ini Cinta ya disini Cintailah Cinta juga boleh Cuman jangan berlebihan Jangan sampai melebih Kalau dihubungkan dengan Al-Nam Al-Quran Terus Holakol insan Jadi Allah menciptakan manusia Mengajarkan Al-Quran Untuk memperlakukan Albayan Kepada manusia Bukan kepada manusia saja Alam semesta Semesta angkasa dan bumi Berikut budaya Menjadi Kalau dihubungkan dengan cinta Mencintai objek apapun Karena Allah Dalam arti Karena ajarannya Jadi apa yang diajarkan oleh Allah Perlakukan Manusia Atau alam semesta Termasuk manusia di dalamnya Sesuai dengan Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu baru namanya cinta Karena Allah Cinta karena Allah itu seperti itu Memperlakukan orang dengan cinta Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang namanya Asaduhuban Jadi ada Parameternya gitu Ada standarnya gitu Yaitu Al-Quran Nah itu ya Hadis yang katanya bukan hadis itu Silahkan mau dipakai juga Silahkan Enggak juga silahkan Kita hanya Mengomentari isinya gitu loh Karena kita melihat disini Terlihat tidak bertentangan ya Dengan ayat-ayat yang sudah dibahas Ya kan Bukan berarti tidak boleh cinta Tidak boleh benci Cuma jangan berlebihan intinya seperti itu Ada lagi hadis lain yang Bisa juga Menjadi Data-data ya Tentang Cinta Habib tadi Man ahaku Ya Man ahaku Man ahaku nasi Bi khusni sohabati Man ahaku Ahaku nasi itu Manusia yang lebih berhak Man itu siapa ya Nah ini ya Saya bilang tadi Man ada Man tanya Man penyambung Ada juga Man Sartin nih Kalau disini Man Man tanya ya Ciri-cirinya pada umumnya itu Setelah man itu kata benda Berposisi atau bentuknya domah Itu biasanya Kayak man robbu Ya kan Man robbuka Man imamu Domah dia Ini juga domah Ahaku Ahaku nasi Jadi Siapakah Manusia yang lebih berhak Gitu Siapakah Ini sahabat ya Sahabat bertanya kepada Rasul ya Siapakah Manusia yang Lebih berhak Bi khusni Sohabati Khusnu Sohabatin itu Perlakuan baik Jadi Siapakah Manusia yang Lebih berhak Perlakuan baikku Gitu Dengan perlakuan Baik Dariku Gitu Artinya Maksudnya itu Siapa manusia yang Lebih berhak Dengan Baik dariku Gitu Kita punya perlakuan Siapa yang Kita perlakuan dengan baik Manusia yang paling berhak Dijawablah oleh Rasul ya Kola Umuka Ibumu Sini Dia menjawab Rasul menjawab Umuka Kola Suma Man Dia bertanya lagi Sahabat Kemudian Siapa lagi Kemudian siapa Kola Suma Umuka Dia menjawab Rasul menjawab Umuka Kemudian Ibumu Kola Ditanya lagi Setelah Ibumu tadi Setelah Ibuku Kola Sumaman Terus Siapa lagi Gitu Dijawab lagi Kola Suma Suma Umuka Umuka Selanjutnya Ibumu lagi Jadi Tiga kali Umuka 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 Suma Umuka 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 Tiga kali Yang keempat kali Kola Sumaman Selanjutnya Dia bertanya Dia bertanya lagi Selanjutnya Siapa lagi Kola Suma Abu Rasul menjawab Seterusnya Bapakmu Gitu Jadi Siapakah orang yang lebih berhak Aku perlakukan dengan baik lah Gitu Yang pertama Ibumu Yang kedua Ibumu Ketiga Ibumu lagi Yang keempat Baru Bapakmu Ya Itu perbandingan antara ibu dan Bapak Gitu Kalau dihubungkan dengan cinta Berarti Harus Lebih utama Cinta kepada ibu Tiga kali lipat dari Bapak Gitu Maksudnya Dihubungkan dengan Allah Sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim Mencintai yang ukurannya tadi Perbandingan tadi itu Berdasarkan Ajaran Allah Tetap Itu Secara umum Harus digunakan semua Metodenya seperti itu ya Bentuk berpikirnya harus seperti itu Semua karena Allah Gitu Walaupun Ibu Tiga kali lebih utama Gitu Perbandingan dengan Bapak Yang harus diperlakukan dengan baik ya Itu Yang dimaksud dengan cinta Habib Jadi Poin intinya Yang kita bisa ambil disini Ya Tidak ada larangan Cuma jangan berlebihan Cuma jangan berlebihan gitu Karena kalau berlebihan Jatuhnya nanti Pengangkatan manusia Menjadi pesaing Allah Itu tidak boleh disitu Saya rasa itu ya Sudah cukup jelas kayaknya Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat Walaupun terlewat Nanti juga diulang lagi Di kesempatan lainnya Saya rasa itu dulu ya Yang bisa disampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton